Setelah pembersihan, kita mau ngerosting, Pak. Yang dikhawatirkan itu akan nyampur biji kopi yang akan di-roasting. Jadi, kita bisa sarankan apabila mau menyiapkan bagian dalam, pakai biji kopi, malah asalan lebih bagus. Oh, asalan justru ya? Iya, karena permukannya kasar. Kali ini pembahasannya soal bagaimana maintenance mesin. Karena banyak banget pertanyaan di luar bahwa mesin ini asumsinya gini, kalau kita punya mesin roasting itu sulit banget buat maintenance. Nah, bagaimana itu kan? Mungkin kita lagi sama Pak Rian dari Hartansa, Pak Rian mungkin bisa menjelaskan bagaimana cara maintenance. Mungkin nanti kita bagi juga bagaimana maintenance harian, bagaimana maintenance bulanan. Oke, Pak Rian, kalau untuk maintenance harian untuk mesin ini gimana, Pak Rian? Oke, itu sebenarnya sangat mudah untuk maintenance harian. Karena bidang-bidang yang tersentuh dengan biji kopi itu stainless steel. Jadi, bagian sini, harian setelah roasting, kita cukup lap aja. Kita nggak perlu ada aditif khusus untuk membersihin. kecuali kalau kita ternyata sangat kotor, kita bisa gunakan soda kue. Soda kue? Iya, gitu. Jadi, kita soda kue, kita basahin aja, terus kita lap gitu. Di permukaan yang mau kita bersihkan? Di permukaan yang mau kita bersihkan. Itu juga kalau ekstrim banget. Tapi kalau nggak terlalu kotor, kita cukup lap biasa aja. Di bagian sini, terus sampling spoon juga sama. Biasanya setelah si roasting ini, kan biasanya hitam gitu ya. Susah, itu jangan diampas, Pak. Tetap kita pakai soda kue yang biasa di rumah itu. Kenapa soda kue? Karena dia food grade. Jadi, kita cukup lap. Selesai, kita masukkan ke dalam. Itu selesai. Lalu, untuk harian, kita mesti cek juga. Caff masih ada apa nggak? Ada caff, kita selesai, kita buang. Dan juga kita pastikan bahwa di bawah cooling bean ini, ini ada tempat space untuk jatuhnya biji kecil atau pecah-pecahan kopi, bahkan juga caff, kita bisa lepaskan dari sini. Oh, berarti di panel sebelah kiri itu ada buat membuka ya? Buat membuka untuk kita ambil. Kita bisa ambil manual atau lebih cepatnya kita menggunakan vakum-vakum cleaner, selesai. Itu berarti, itu maintenance harian si roaster ya. Setelah melakukan roasting, mereka punya kewajiban untuk membersihkan itu. Betul, betul. Satu lagi, Pak Harian. Yang agak sulit kan memang kalau si roaster, habis ngeroasting Robusta, kemudian habis itu dia roasting Arabica. Nah, bagaimana caranya nih? Mungkin ada trik-trik khusus dari Pak Rian, biar rasanya juga tetap Robusta gitu. Tidak campur sama Arabica. Betul. Memang kalau, contohnya kita ngeroasting Robusta, dark roast gitu ya. Kan dia oily. Dia menempel di dinding kopi. Minyak kopi dia menempel di dinding gram. Caranya mudah, kita tutup aja. Pastikan tapi drumnya itu dalam kondisi dingin, Pak. Jadi, kita pastikan kondisi dingin. Setelah itu kita tutup. Kita masukkan biji kopi mentah. Biji kopi mentah kita masukkan. Masukkan ke dalam drum. Kita nyalakan drumnya. Posisi burner off. Oh, posisi burner off. Jadi, berarti hanya tetap jalan. Tetap jalan. Tetap jalan. Hanya untuk membersihkan sisa-sisa. Nah, banyaknya itu bisa harus satu kilo atau apa enggak? Kita bisa lihat dari kapasitas mesin roastingnya sendiri. Contoh ini mesin roasting lima kilo. Jadi, bins untuk cleaning kita masukkan lima kilo. Oh, lima kilo. Waktunya kita bisa buat sekitar 30 menit dan kita bisa inspeksi secara visual. Kalau kita pegang gini sudah oke gitu ya, kita bisa selesai. Biji kopi jangan kita buang, Pak. Jadi, kita buat maintenance selanjutnya. Kita cuci. Jadi, kita siapin biji kopi itu khusus untuk maintenance. Betul. Tapi, biji kopi itu dari Robusta atau Arabica? Enggak. Itu bebas. Kan banyak juga yang pakai biji jagung kalau enggak salah. Ada itu gitu. Banyak, iya. Banyak. Nah, bagus makna biji jagung dengan biji kopi. Kopi. Kalau pastinya kita tidak menyalankan untuk membersihkan untuk selain kopi. contoh biji jagung atau biji coklat kadang-kadang gitu ya. Karena sama-sama bisa untuk sebagai agregat minyak. Tetapi mungkin di mesin ini aman. Jadi, saat biji jagung masuk enggak ada biji jagung menempel di belakang gitu ya. Tapi, mungkin teman-teman yang lain ada mesin roaster lain. Yang dikhawatirkan adalah biji jagungnya nempel di beberapa tempat dan juga di selas-seladram. Jadi, saat nanti melakukan roasting yang setelah membersihkan kita mau ngerosting, Pak. Yang dikhawatirkan itu akan nyampur biji kopi yang akan di-roasting. Jadi, kita bisa sarankan apabila membersihkan bagian dalam pakai biji kopi, malah asalan lebih bagus. Oh, asalan. Iya, karena permukannya kasar. Asalan malah lebih bagus. Nah, sekarang ini jadi sering banget ditanyakan sama bagaimana cara membersihkan pipa bagian dalam. apakah harus tim maintenance sendiri atau kita sendiri bisa. Oke, itu pertanyaan bagus. maintenance seperti Pak Ria tadi bilang kita bagi jadi dua jenis. Jadi, pertama predictive maintenance atau daily maintenance. Daily maintenance tadi pembersihan dan lain-lain. Yang kedua adalah predictive maintenance. Predictive maintenance kita bisa lakukan sebulan sekali sebenarnya. Atau kalau mesinnya ada alat seperti itu, gauge seperti itu, kita bisa lihat apabila pressure sudah turun berarti ada permasalahan dalam pipa dalam. Berarti kotor lah kembang. Kotor, betul. Caranya itu sebenarnya mudah. Kita bisa buka hopper ini atau kita bisa buka bagian belakang. Jadi, mesin ini dan cyclone itu disambungkan dengan pipa. Yang paling mudah adalah kita buka sambungan antara mesin ini dengan cyclone. Setelah pipanya terbuka, kita bisa masukkan vacuum cleaner untuk mengusihkan bagian dalam dari pipa. Berarti kita pisahkan dulu pipa, kita buka dulu pipa yang menghubungkan mesin dengan cyclone. Betul. Nah, dari itu kan bisa terbuka terus kita masukin vacuum. Vacuum, betul. Berarti mungkin itu juga lebih mudah harapnya kita sendiri bisa ya. Betul. Harus mekanik. Betul. Oke, Pak Rian, masih maintenance harian. Yang sering kita lupa bahwa di cooling bin ini kan mereka menganggap bahwa chaff atau biji kopi yang kecil masuk ke sini dan mereka lupa ini kan harusnya jadi perhatian bahwa ada sisa. Betul. Kalau di mesin ini gimana? Betul. Itu pariah tetap sekali karena itu adalah potensi juga untuk jadi kebakaran. Apabila ada kotoran di bagian bawah cooling bin itu didiamkan bisa jadi akan mengaikkan kebakaran di dalamnya. Caranya mudah kita tinggal buka kita tinggal buka satu panel di samping ini kita buka dan kita bersihkan. Kita bisa vacuum. Saya rasa itu adalah SOP untuk Rossmaster untuk daily maintenance. jadi saya rasa setiap Rossmaster itu harus mampu untuk tahu mana yang perlu dibersihkan setiap hari dan mana yang bulanan. Kita bisa bagi jadi dua. Untuk yang bagian ini itu daily maintenance. Jadi sebelum kita roasting kita pastikan bahwa bagian dalamnya sudah bersih terlebih dahulu dan untuk bagian bulanan kita bisa masuk ke piping dan installation di luarnya. Dan pipa ini tadi pertanyaan bagus Pak. Setelah pipa ini biasanya iPhone itu akan turun dia pressure-nya apabila fan-nya kotor. Oh fan-nya kotor. Itu berarti kayak indikasi bahwa indikator bahwa pipe di sini sudah kotor dan harus disisikan. Betul. Jadi memang kita bisa prediktif bisa kita rencanakan setiap bulan sekali. Atau terjadi malfunction pada mesin. Bisa kita lihat dari indikator. Indikator pressure sudah turun atau belum atau masih normal. Apabila masih normal kita tetap menyarankan untuk pengecekan. Dan untuk pembersihan fan itu sangat mudah. Jadi fan ini ada piping installation ke bangunan. Itu kita copot aja kondisi seperti ini dan dari bagian belakang itu kita bersihkan. Kalau pipe yang outdoor maksudnya keluar bangunan apakah itu perlu dibersihin Pak? Itu yang bagus untuk pipa sendiri saat instalasi mungkin kita mundur ke bagian instalasi. Instalasi pipa banyak yang nanya gini boleh gak dua atau tiga kali elbow? Boleh gak? Atau saya perlu dari van langsung keluar? Atau boleh gak saya masuk elbow satu, elbow dua, atau tiga? Mungkin dia ada di basement dan lain-lain. Sebenarnya elbow-elbow itu gak apa-apa. Kita perbolehkan. Yang kita perlihatkan adalah seperti ini. Dengan pemasangan elbow, tekanan menurun atau enggak. Jadi kalau pemasangan elbow itu dua atau tiga tekanannya masih oke, itu masih bisa, Pak. Tapi saat pemasangan elbow lima atau enam contohnya, itu berpengaruh kemana, Pak? Kalau tekanan dari terlalu banyak elbow yang dipasang, kan pressur-nya menurun. Itu berpengaruhnya kemana? Ke air flow. Ke air flow mesin. Otomatis kalau air flow-nya berubah, tidak sesuai, kualitas dari bingsel juga berpengaruh. Betul, betul. Karena nanti roast master sangat sulit. Mereka mau menduplikasi, contohnya mereka menduplikasi asli roasting, ada beberapa batch, biasanya mungkin Pak Arya roasting duluan, terus saya ngeroasting, kondisi lagi kotor. Kok saya nggak bisa sampai ya grafiknya? Padahal saya udah melihat kategori kode-kode-kode-nya, saya udah melihat pressur-nya udah sama seperti Pak Arya lakukan, tapi kok saya nggak dapat ya? Nah, itu indikasi bahwa air flow bisa kita maintenance terlebih dahulu. Dan untuk fans itu, itu mudah, itu kalau kita buka itu ada kisih-kisihnya Pak, itu bisa kita koas, lalu kalau ternyata masih kotor, kita bisa koas juga dengan soda kue. Nah, kita balik lagi Pak Arya, kalau untuk drum sendiri, pembersihan, ada nggak yang bulanan tadi? Maintenance bulanan untuk drum, ada nggak Pak? Sebenarnya, material drum ada berbagai macam jenis. yang pertama itu stainless steel, ada carbon steel biasa, carbon steel biasa itu, plat biasa, di roll gitu Pak, dan juga ada case iron seperti kita ini. Biji kopi itu mengeluarkan minyak, sebenarnya minyak itu ada keuntungan untuk material drum. Untuk stainless, dia nggak perlu ada peminyakan, nggak keratan. Tapi untuk case iron dan carbon steel biasa, dia harus dilapisi dengan minyak dari biji kopi itu agar nggak ada karat oksidasi gitu. Apabila tidak ada minyak berlebih di dalam drum, itu nggak apa-apa. Karena itu emang kita harapkan untuk melumasi dinding drum. Artinya, mesin ini dalam waktu 1, 2, sampai 1 minggu nggak dipakai. Berarti kan minyak yang di dalam itu berkurang. Berkurang. Nah, itu langkahnya apa Pak? Kalau mau mulai ngerosting lagi. Nah, itu good question. Jadi gini, ada istilahnya seasoning Pak. Jadi setiap mesin yang keluar dari pabrikan, itu semestinya di seasoning. Seperti mesin ini kita keluarkan, terus customer pakai pertama kali, kita seasoning dulu dua atau tiga kali. Fungsi seasoning adalah untuk membersihkan, yang kedua adalah untuk melumasi bagian dari permukaan. Permukaan krem ya. Betul, karena kita nggak tahu berapa lama nih delivery-nya gitu. Jadi kalau kita lihat, oh saya udah seminggu nggak pakai mesin roasting, kita mesti cek dulu secara visual. Apakah masih oke, apa udah terjadi apa-apa. karat. Karena karat ini kita nggak bisa prediksi. Mungkin ya di daerah Jakarta gitu, oh ini karat terjadi dua, tiga bulan. Bisa jadi di tempat yang lembap seperti Bandung jauh lebih cepat seperti itu. Jadi, yang perlu kita lakukan apabila kita melihat secara visual, oh ini kering. Kita roasting dulu, pre-roast. Oh, roasting dulu. Pre-roast, kita buat dark roast aja, nggak apa-apa. Kita nggak perlu full capacity. Yang perlu kita lakukan adalah kita ekstrak dari biji kopi itu minyaknya untuk melapisi itu. Setelah itu selesai, kita bisa lakukan lagi. Jadi, kita seasoning ulang drama yang ada di dalam esen. Sebelum kita pakai lagi buat roasting. Iya, betul. Oke, varian. Nah, kalau maintenance yang dilakukan oleh mekanik, khusus ya, kita nggak bisa nih. Nah, kira-kira maintenance apa aja tuh Pak, yang kalau membutuhkan mekanik untuk datang. Kalau untuk mekanik yang datang, itu kelistrikan Pak. Oh, kelistrikan. Kelistrikan. Biasanya kalau kelistrikan itu, itu masuknya ke modul, modulasi listrik, dan juga komponen listrik. Memang di manual book dari mesin roaster tidak menjelaskan secara detail apa yang terjadi. Karena komponen electrical itu sangat sulit untuk dipelajari oleh roast master. Bukan didang khususnya dia. Jadi kalau ada malfunction diklistrikan, itu teknisi bisa guide. Guide-nya ada dua jenis. Kita bisa remote. Kita bisa remote menggunakan teknologi, bisa video call, atau kita bisa melewat IoT, atau kita datang. Datang untuk menyelesaikan isu di electrical. Tapi untuk maintenance di mechanical, itu bisa dilakukan oleh roast master. Dan saya rasa itu adalah bagian dari SOP roast master. Contoh, kita harus memberikan grease. Pelumasan di... Ini grease-nya khusus berarti, Pak? Khusus. Khusus, ya? Betul. Jadi grease yang kita gunakan adalah yang food grade grease. Ini kita bisa dapatkan, teman-teman bisa mendapatkan spesifikasi grease-nya di funbook kita, di funbooknya. Nah, jadi ini juga, dia ada lifetime-nya, Pak. Jadi, kalau di pelumasan ini, kita bisa buat tiga bulan sekali kita lumasi. Tidak perlu banyak-banyak, hanya kita lumasi saja dan kita bersihkan. Dan bagian belakang juga sama, kita lumasi. Sisanya oke. Oke, Pak. Kalau tadi, mesin, bagian depan. Nah, yang jadi perhatian kita juga cyclone. Teknologi dari Hartansa ini bahwa ada automatic cyclone. Mungkin di dunia cuma Hartansa yang punya automatic cyclone. Untuk memudahkan kebuangan cap. Untuk memudahkan kebuangan cap. Karena memang kita tahu lagi bahwa potensi kebakaran besarnya itu dari cap. Kita kadang-kadang suka males buat bersihin bersihin sisa cap. Satu batch, dua batch, tiga batch, kita dibiarin. Nah, untuk maintenance cyclone sendiri bagaimana, Pak? Nah, untuk cyclone-nya itu, untuk pembuangan cap sangat mudah, Pak. Kalau biasanya dulu ya, dulu ya. Itu kita ngerosting saat bukan ngerosting, kita mau buang cap, kan? Berarti kita mesti stop activity, buat mesinnya dingin dulu, baru kita buka cap. karena panas ya. Nah, di Hatalzai ini kita ada mekanisme, Pak. Jadi, kalau kita pencet, open, itu cap bank-nya akan turun sendiri. Jadi, kita bisa buang. Jadi, si Rossmaster nggak perlu lagi buka baut, atau buka tinggal pencet tombol, turun sendiri. Dan bagian dalam dari cap, itu sebenarnya nggak perlu dibersihkan. Kalau andai kata perlu dibersihkan, ini ada si cyclone-nya dua bagian. Ada top side, bottom side. kita bisa buka baut-nya dan kita bersihkan di bagian dalam. Oke. Oke, Pak Rian. Mungkin terima kasih banyak atas penjelasan dari Pak Rian soal ini. Mungkin buat Sobat roster, ada pertanyaan atau ada komen bisa di komen di bawah ini. Nanti biar dari pihak timnya Hartansa akan menjawab. Terima kasih buat udah nonton segmen ini. semoga berguna. Semoga berguna. Terima kasih. Sampai Rian. Sampai. Sampai пока. Sampai, sampai jumpa. Sampai, Sampai. Sampai, Sampai,